Kesabut tugas gabungan menggunakan alat bantu penyemprot air guna menyisikan lumpur dan tanah yang sudah mulai menggeras guna mencari korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu jumlah korban jiwa akibat gempa mencapai 321 jiwa dan 11 orang masih hilang. Sekitar 100 orang petugas pencarian dan evakuasi dari Basarnas Nekni Pori dan Relawan kembali mencari korban longsor di Kampung Ciberem, Cijedil, Cugenang, Senin pagi. Petugas melanjutkan proses pencarian di dua lokasi yang diduga jadanya korban tes timbun. Timbunan tanah yang cukup tinggi serta material bangunan menghalangi upaya petugas untuk memastikan posisi korban. Kurang itu bukan tanah, petugas melakukan penyemprotan air bertekanan tinggi dan menggunakan alat berat. Sementara itu, BNPB memastikan jumlah korban meninggal di dunia akibat gempa mencapai 321 jiwa, sedangkan jumlah korban hilang atau belum ditemukan berjumlah 11 jiwa. Sedangkan korban luka berat berjumlah 108 orang, sementara tempat pengungsian mencapai 350 titik. Satgas gabungannya, Satgas gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik-titik pengungsian. Jadi semuanya seluruh Kabupaten Anjur ini ada 325 titik pengungsian. Banyak sekali ya, dan 183 itu yang terpusat. Data pengungsian hingga sore berjumlah 73.874 orang. Dengan rencian pengungsi laki-laki berjumlah 33.713 orang, pengungsi perempuan berjumlah 40.141 orang, sementara pengungsi disabilitas berjumlah 92 orang. Dari Canjur, Jawa Barat, Muhammad Ahli Insyad melaporkan.